Intro Ternyata gue kagak ngelibatin Allah Jadi mulai sekarang baca bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai penonton Youtube RCTI Layar Drama Indonesia Saya Ovi mau mengucapkan terima kasih banyak Untuk semua yang sudah setia menonton Amanah Wali 5 sampai sekarang Ikuti video terbaru Amanah Wali di Youtube RCTI Layar Drama Indonesia Jangan lupa juga ya subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian Dan jangan sampai ketinggalan untuk nonton Amanah Wali 5 Setiap hari pukul 21.15 waktu Indonesia Barat Hanya di RCTI OK Alhafumas Tommy Antum jangan nuduh anak sembarangan Itu namanya gak beradab Masa iya anak nyontek buat proposal Proposal itu adalah hasil pemikiran anak sendiri Hasil karya anak sendiri Hah, bukan anak nyontek Gak, gak percaya gue, gak bisa gitu Bisa Bang Tommy, kenapa ini bisa Ambo saksinya Bang Tomtom Ini jadi bingung dah Kenapa Antum nuduhan Farouk nyontek Proposalnya Bang Faang Emangnya Bang Faang juga buat Proposal soal visi-visi rumah tangga Apa? Ini kok gak tau iya Makanya kalo gak tau tuh jangan ikut campur lu Mau tau aja Malahan Umi itu yang nyuruh Faang Untuk bikin proposal Dan gue yakin banget Umi kagak nyuruh lu kan Soal tau banget Bang Tommy, Antum jangan terlalu soal tau kalo gak tau Umi itu juga ngasih anak tugas buat proposal Antum lupa ya Anak ini 15 tahun di pesantren Anur Udah biasa bagi Umi untuk memberikan anak tugas Membuat makalah Membuat proposal Seperti proposal pembangunan pesantren Ya termasuk proposal untuk membangun rumah tangga Tor Jangan perpanjang Gak ada fahidahnya debat sama mereka Bukan masalah itu Ang Ini harus diperpanjang Ang Biar masalah ini jelas Ini nih mereka nih selalu bilang kelak Selalu bikin masalah Ang Gak bisa didiemin Ya 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 Dari fadah kita debat kusir Gak ada ujungnya Dengerin anak baik-baik Sekarang anak tanya Anak menyerahkan proposal itu hari Kamis kemarin Nah Bang Faang menyerahkan proposal itu kapan? Jumat kalo gak salah Itu udah jelas jawabannya Kalo anak menyerahkannya Kamis Bang Faangnya Jumat Berarti siapa yang lebih dulu? Anak menyerahkan proposal itu lebih dulu? Ya kali deh anak yang nyontek Coba antum pikir baik-baik Siapa yang nyontek? Coba siapin Eh maksudnya apa ngomong gitu? Gak Assalamualaikum kemarin Mak pake baju cintur bolong Ang udahlah gua usah urusin orang lain Ini harus kita urusin dulu nih masalahnya Dia nih yang belum kelak Iya-iya, Tom...Tapi yaudahlah jangan dupang permasalahin. Abang Tommi...Abang momen kenapa sih? Abang Fahang aja ajawali масalah?! Kenapa Abang Tomi yang, eh pepepepepepepepepe? Udah lo yang bertiga ngomongnya, gue jelasin baik-baikinya. Bank ini temen gue... bukan hanya sekedar temen, tapi udah gue anggap, Saudara... kalo ada masalah sama dia, walaupun dia agak permasalahin, gue bakal masalahin. Gue bakal carin tau ini masalah sampe setuntas-setuntasnya, Sampai darah penghabisan gue, pokoknya elu bertiga bakal kena sangsi baik dunia maupun akhirat. Iiii... Gacau. Bentar. Bro. Come on deh, come on. Anda permisi ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Bentar. Kok di maja sih, Ang? Wah, wabar. Boanya gue pengen tepesin aja tuh, baju hijau tuh. Icecut me. Kong? Kenapa ya? Baju model baru ya, Kong? Gimana? Gantengan gue? Iya. Iya, Kong. Ganten. Gantengan? Hahaha. Gue tinggal dulu ya, Bro. Ah. Bye. Bye. Kasian Kong Mingan ya. Baju bolong itu masih dipakai. Iya. Kasian ya. Iya. Gimana nih, Kak? Nanti Aci udah main Kong Mingan. Mungkin salah lu, Cek. Salah gue. Biar gue aja yang ntar ngomong sama Kong Mingan. Iya, Cek. Gak usah dipikirin. Sumpingan, kalo marah juga gak sampe ngamuk. Iya sih, Bang. Gagak ngamuk. Tapi ngamuknya lama. Iya sih. Tapi lu mikirinnya ntar aja. Biar Langlang tuh, ya. Bakurin mic itu dulu tuh. Dari tadi belum bunyi-bunyi. Belum ada suaranya. Mamang takut rusak. Kalo rusak kan, Mamang harus diganti. Uang dari mana? Iya, Mang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Lagi padang apa hal? Ah, kebetulan nih ada Bang Opi. Bang Opi. Kalo ini kalah-nglang dong. Mik Mosholla mati. Kenapa, Mik? Mati. Gara-gara kesenggol Mamang. Tapi gak sengaja, Pi. Coba sini, saya liat. Ini bener nih. Bismillahirrohmanirrohim. Ini kendor. Pantesan gak nyala. Coba cek. Tes, tes. Satu, dua, tiga. Alhamdulillah. Cuma kendor doang. Salah, Mamang. Yang salah, lo gak ngelibatin Allah pada saat benerin ini. Harus ngelibatin Allah. Cuma urusan gini dong. Lang. Urusan kecil maupun besar, di dunia ini harus ngelibatin Allah. Selama lo ngelibatin Allah, insya Allah semuanya beres. Caranya? Ya tadi, kayak gua. Baca bismillahirrohmanirrohim. Wah. Pasti kalangan lupa baca bismillah kan? Iya. Iya sih, C. Gua lupa. Hehehe. Bang. Ucap bismillah doang, udah bisa ngelibatin Allah dalam segala urusan. Betul. Selama lo melibatkan Allah, semuanya bakalan beres. Ya. Allah pasti bantu kita. Kayak tadi. Micnya udah nyalakan? Iya. Nyalakan sih. Iya sih. Pantesan aja. Udah gua otak atik. Tetep aja, kagak nyala. Ternyata gua kagak ngelibatin Allah. Jadi mulai sekarang, baca bismillahirrohmanirrohim. Iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jekong, semangat banget. Abis dapet lotre ya? Lebih dari lotre. Kong? Kong? Apa manggil-manggil? Naktir ya? Kalau naktir, ntar ya. Banyak nantri soalnya. Enggak, Kong. Enggak jadi. Hehehe. Mak. Itu bajunya engkong bolong. Ini mau ngasih tau, Mak. Udah biarin aja. Enggak usah dikasih tau. Kalau dikasih tau, ntar dia malu. Ntar dia ngambek lagi. Dia kan aki-aki itu kan ngambek. Ntar pasti malah malu kalau dia tau pake baju bolong keliling pasar. Kagak bakalan. Itu aja dia kagak mudeng kalau bajunya bolong. Udah biarin aja. Ntar takutnya. Begitu dia sadar pake baju bolong, malah buka baju di pasar lho, Mak. Enggak mungkin, Ami. Dia kagak bakalan sadar baginya bolong. Buktinya tadi dia pake, dia kagak tau baginya bolong. Matanya udah rabun kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bet, Nen. Numpang nempelin papet ya? Numpang flat apaan? Hmm? Oh, cuma nomor gua. Biar orang pernah tau nomor handphone gua. Ini sih namanya pengumuman. Bukan promosi. Sama aja, baby. Bedalah, Tur. Sok tau lu, baby. Eh, elu ya sok tau. Udah izin sama Bang Bonan belum? Ah, kalo masalah izin sama Bang Bonan, gampang. Besok aja. Lagian, Bang Bonan lagi gak ada. Gak bisa gitu Bang Untung. Harus persetujuan Bang Bonan dulu. Kalo gak kan ada Bang Rohmat di belakang. Rohmat pasti ngikut aja. Lagian, ini demi kebaikan umat. Paham kan? Paham lah. Paham dong? Tur. Tempel. Tempel dimana aja ada ruang kosong. Sekarang. Siap Bang Ustadz. Baby, udah gak usah pake mani-manyi lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yang lengkap dong! Lu serius mau nyantri? Iya Bang Apoi. Kalo santrinya segede lu, gimana Ustadz? Tapi saya serius Bang Apoi. Pengen jadi sole dalam waktu satu bulan. Sebulan ya? Iya. Cepet amat. Nyantri tuh 15 tahun tuh kayak paruk. Cuman-cuman itu ya. Gapap ya. Gua doain ya. Semoga apa yang lu pengenin, yang lu cita-citain kecape ya. Amin. Makasih banyak kedoanya Bang Apoi. Sama-sama. Tuh, saya udah siap bawa baju Bang Apoi. Terus, lapak lu gimana tuh? Kalo untuk lapak, sementara kosong dulu Bang Apoi. Atau Bang Apoi mau pake dulu buat jualan kelapa. Tapi bayar sewa lapaknya dari Bang Apoi ya. Lu nawarin gue, apa yang mau ngajak gue gulung-gulungan toh? Maaf Bang Apoi, saya keceplosan. Sering banget tuh keceplosan. Enggak Bang Apoi, kali ini aja Bang Apoi. Maaf ya Bang Apoi. Iya, kali ini aja ya. Maaf Bang Apoi. Saya udah pantas nyantri belum Bang Apoi. Kalo lu termasuk kategori sanis. Apa itu Bang Apoi sanis? Santri berkumis. Gokok. Gue ya kagak ada. Kumisnya tebal amat sih. As aturhmat. Gokosin yankuman. Kaja khaksako. Gokosin yankuman. Gokosin yankuman Gokosin yankuman. Terima kasih.